Intro Apakah kacamata anti radiasi komputer efektif untuk merindungi mata? Kebanyakan pekerja kantoran menghabiskan sebagian besar waktunya di depan komputer atau perangkat digital lainnya. Tidak jarang hal ini membuat mereka lebih rentan mengalami berbagai masalah mata, seperti mata lelah, penglihatan kabur hingga mata merah. Sebagai upaya mengurangi efek bahaya tersebut, beberapa orang menggunakan kacamata anti radiasi untuk melindungi mata. Namun apakah kacamata ini benar efektif atau hanya trik iklan saja? Apa itu kacamata anti radiasi? Kacamata anti radiasi merupakan kacamata khusus yang bertujuan untuk melindungi penglihatan Anda saat menatap layar komputer atau perangkat digital lainnya. Kacamata jenis ini dilancang untuk mengurangi paparan sinar atau silau, meningkatkan kontras, dan mengoptimalkan penglihatan Anda agar lebih mudah dan nyaman melihat layar dalam waktu lama. Kacamata anti radiasi komputer umumnya menggunakan lensa dengan pelapis antireflektif atau ER. Lensa inilah yang mengurangi silau dengan meminimalisasi jumlah cahaya yang memantul dari permukaan depan dan belakang lensa kacamata Anda. Cahaya yang menyelaukan adalah penyubah utama mata lelah. Lantas apakah kacamata anti radiasi efektif untuk melindungi mata? Dilansir dari laman Lifehacker, Dr. Jeffrey Ensel, seorang spesialis mata mengatakan bahwa efektifitas kacamata ini amat bergantung pada pemakainya. Jika Anda sebelumnya tidak memiliki masalah mata tertentu, mungkin penggunaan kacamata ini tidak akan begitu berpengaruh. Namun jika Anda mengalami masalah penglihatan tertentu seperti mata merah, mata lelah, mata kering, penglihatan buram dan lain sebagainya, dan diharuskan untuk bekerja di depan layar monitor dalam waktu yang lama, kacamata jenis ini bisa jadi solusi yang tepat. Akan tetapi sebelum menggunakan kacamata jenis anti radiasi, ada baiknya Anda berkonsultasi ke dokter mata terlebih dahulu. Biasanya untuk kenyamanan Anda di depan komputer, dokter mungkin akan memodifikasi resep kacamata yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi penglihatan Anda. Hal ini berlaku terutama untuk Anda yang biasanya memagih lensa kontak yang mengalami mata kering dan tidak nyaman selama bekerja di depan komputer. Cara efektif melindungi mata dari paparan sinar komputer Terlepas dari penggunaan kacamata anti radiasi, sebenarnya ada beberapa hal yang tidak kalah penting untuk Anda lakukan supaya mata Anda bisa terlindungi dari paparan sinar komputer atau perangkat digital lainnya. Atur jarak pandang dari layar komputer Para peneliti menemukan bahwa posisi jarak pandang optimal untuk melihat layar komputer adalah sekitar 50 hingga 66 cm atau sekitar satu rentangan tangan sehingga Anda tidak harus merendangkan layar untuk membuat mata jadi tegang. Jika Anda perlu melihat pola balik antara kertas dan layar komputer Anda, tempatkan halaman tertulis pada tempat bersebelahan dengan monitor, jadi mata Anda tidak berusaha keras pola balik melihat atas dan bawah pada saat mengetik. Jika Anda ingin menggunakan lampu meja, pastikan arah sinar tidak ke mata Anda ataupun ke layar komputer Anda. Selain itu, Anda juga perlu mengatur tempat kerja dan kursi Anda dengan ketinggian yang sesuai untuk menjaga poster tubuh selama Anda bekerja di depan komputer. Atur pencahayaan ruang yang sesuai Menjaga kesehatan mata saat bekerja, erat kaitannya dengan seberapa baik Anda mengatur pencahayaan lampu ruangan kantor. Kebanyakan sistem pencahayaan di kantor menggunakan direct lighting alias menempatkan titik lampu pada titik tengah ruangan atau pada beberapa titik yang dipasang secara simetris dan merata. Teknik ini digunakan untuk menghasilkan sumber cahaya secara terang dan menyeluruh. Padahal bekerja dengan permandikan cahaya langsung dari atas kepala, membuat mata cepat telah karena silau sehingga menurunkan produktivitas kerja. Hindari hanya memiliki lampu suangan dengan penerangan yang langsung diarahkan ke bawah. Jika memungkinkan, posisikan layar komputer Anda di samping jendela bukan di depan atau di belakangnya. Atur pencahayaan komputer Anda Sesuaikan kecerahan layar komputer sehingga kira-kira sama dengan kecerahan di sekitar tempat kerja Anda. Pertimbangkan untuk memasang layar anti-glare pada monitor Anda. Sesuaikan juga kontras ukuran dan warna teks untuk kenyamanan mata Anda, terutama saat membaca atau menulis dokumen yang panjang. Biasanya teks hitam dengan layar belakang putih merupakan kombinasi terbaik. Yang juga harus diperhatikan yaitu color temperature. Ini merupakan istilah teknis yang digunakan untuk menggambarkan spektrum cahaya yang dipanjarkan oleh layar. Mengurangi color temperature pada layar Anda akan memberikan kenyamanan dalam penggunaan komputer yang lama. Sering bergedip Meski terdengar sepilih, nyatanya sering bergedip diperlukan saat Anda bekerja di depan komputer. Pasalnya, terlalu lama di depan komputer akan membuat Anda secara tidak sadar jarang bergedip. Padahal dengan bergedip, hal ini akan melembabkan mata Anda sehingga bisa menjaga kekeringan atau iritasi mata. Sebuah studi mengatakan bahwa seseorang yang bekerja di depan komputer dan hanya bergedip 9 kali dalam semenit, padahal umumnya seseorang bergedip 18 kali per menit, justru lebih beresiko mengalami mata kering, lelah, dan gatal-gatal. Nah, agar tidak lupa, Anda bisa memasang not yang bertuliskan bergedip di sudut komputer Anda. Terapkan aturan 20-20-20 Untuk mengurangi resiko mata lelah karena terus-menerus berfokus pada layar komputer, Anda perlu mengistirahatkan mata dengan menerapkan aturan 20-20-20. Aturan tersebut menganjurkan Anda berpaling dari layar monitor setiap 20 menit sekali dan mengistirahatkan mata Anda paling selama 20 detik dengan melihat objek atau benda yang jaraknya sekitar 20 kaki atau 6 meter. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu. Terima kasih telah menonton!